Salah satu best decision yang gak pernah aku sesalin Yaitu rutin pake retinol sejak umur 20 tahunan Kalo misalnya nih aku masih ogah-ogahan masukin retinol ke skin cycling Dan cuma fokus untuk kandungannya Senemai, salicylic acid, AH, BHA Kayaknya kondisi kulit aku masih separah ini deh Halo guys, welcome back to my channel Tau gak sih guys, ini fun fact ya Dulu aku sempet salah pemahaman kalo retinol itu cuma buat tante-tante Karena ngurusinnya tentang kerutan aja ya gak sih? Jadi pas umur 20 tahunan tuh aku kayak sombong dikit gitu ya Ah ngapain sih pake retinol? Soalnya pas ngecatu berasa kulit masih kenceng-kenceng aja Ada gak nih yang mikirnya sama kayak gitu? Tapi setelah aku banyak research tentang retinol Ternyata retinol tuh lebih dari itu guys Dan aku bisa tarik kesimpulan kalo retinol itu gak sekedar Untuk ngurusin anti-aging aja Tapi kalo misalnya kalian pilih retinol dengan formulasi yang tepat Dia tuh bisa sekaligus atau gak terjerawat juga Jadi gak ada cerita tuh ya Jadi kulit terjerawat gak usah pake retinol ya Fokus aja pake salin silik esit Bahaya tau Gak gitu ya guys SMAs kalian pilih retinol dengan formulasi yang tepat Kalian juga bisa kok achieve kondisi kulit lebih healthy Setelah pemakaian rutin ya Yang namanya jerawat jadi lebih terkontrol Resort kulit juga jadi lebih smooth Cerah dan juga lebih plumpy Makanya beneran deh Kalo kalian udah nginjek usia 25 tahunan Mulai dari skin vestment Sesimpel kayak nyelipin kandungan retinol di skincare rutin malam kalian Kalo misalnya kalian masih bingung nih cari produknya Boleh deh cobain retinol duo dari Skin TV So far ya Dari sekian banyak produk retinol yang pernah aku coba Formulasi Skin TV ini tuh bagus Bahkan jujur ya Kalo dibandingin sama retinol seri Skin TV versi lama Versi baru yang ini tuh jauh lebih nampol Udah sebulan lebih aku rutin pake retinol duo ini Dan efektivitasnya tuh bener-bener kerasa Bahkan ya kalo kondisi kulit aku lagi down Muncul jerawat Dia tuh bisa bikin proses penyebuan jerawat jadi lebih cepet Entah itu bikin jerawatnya jadi kering Atau bahkan kempes Terus ya efek instannya Setiap pagi kalo misalnya malamnya udah pake retinol duo Kulit tuh jadi lebih plumpy Ci jadi pakaiannya tuh harus kaligus serum sama surazernya Atau bisa pilih salah satu sih Nah sebelum kalian nanya kayak gitu Aku jawab sekarang deh ya Boleh banget kok kalo misalnya kalian mau cobainnya satu-satu dulu Atau gak kalian mau mix sama skincare lain Tapi sepengalaman aku ya Setelah aku baca-baca formulasinya Hasilnya itu bakal lebih optimal Kalo serum dan juga moisturizer-nya dikomboin Ingredients mereka tuh kayak kawin gitu loh Karena sebenernya ya Formulasi serum dan juga moisturizer mereka itu Punya fokus yang berbeda Walaupun sama-sama retinol seris Aku bakalan coba bantu breakdown deh ya Biar kalian bisa tau nih Bedanya apa dan benefit setiap produknya itu apa aja So let's go Pertama buat serumnya Aku suka sih sama packagingnya Karena dia tuh tipikal pump Jadi lebih praktis dan juga higienis Teksturnya light gel Tipikal yang masih ringan di kulit Gampang nyerep Dan gak ada sensasi cekat-cekit sama sekali Padahal ya retinol yang dipake itu udah pure retinol loh Termasuk poten Tapi masih aman Dan bisa ditoleransi sama kulit aku yang cenderung sensitif Kalo buat serumnya ya Dia tuh fokus untuk ngurusin anti-aging Jadi urusan kayak kerutan Garis halus Kencangan kulit bisa banget di treat sama renewal serumnya Karena dia tuh bisa ngebantu tuh mempercepat proses regulasi kulit Jadi otomatis nih yang namanya jerawat Lebih terkontrol munculnya Nah lanjut nih kalo buat moisturizer-nya Dia tuh teksturnya creamy Tapi so far ya Masih tetep berasa ringan di kulit After apply-nya juga gak bikin kulit berasa gerah Minim lengket Ngehidrasinya berasa Tapi gak bikin becek dan juga greasy gitu loh Kalo buat moisturizer ya Dia tuh fokusnya lebih ngehidrasi Bikin kulit jadi lebih smooth, lumpy Sekaligus bisa nge-tritch out at the same time Buat kalian nih yang masih maju muda Atau gak takut pake kandungan retinol Boleh banget deh cobain moisturizer-nya dulu Sebagai step up awal Biar kulit kalian beradaptasi dulu Kalo misalnya udah terbiasa Baru udah level up dikomboin sama serumnya Formulasi moisturizer-nya ini tuh powerful Tapi tetep potent di kulit Karena dia udah pake encapsulated retinol Jadi penyerapan dan juga pelepasan retinol di kulitnya itu Bakalan pelan-pelan gak bikin kulit jadi kaget Buat moisturizer-nya Dia tuh udah bulir kuningnya kayak gini Nah itu tuh encapsulated retinol ya Nanti dia bakalan pecah dan nyatu ketika di blend Buat kalian nih yang masih galau pake retinol Atau ngerasa kayak gak pernah cocok pake retinol Cobain dulu deh retinol serius dari skitifik yang baru ini Karena ibaratnya ya dia tuh bisa ngebantu ke resep kulit kita Supaya lebih healthy glow Formulasnya cocok untuk semua jenis kulit Bahkan kulit oily, acne prone dan juga sensitif Karena so far ya di kulit aku juga Dia gak mengiritasi sama sekali Dan gak memperburuk kondisi kulit Tapi inget ya guys Pake retinol itu ada rules-nya Kadang masih ada aja yang salah cara pakenya Terus ujung-ujungnya kulit iritasi Malah nyalahin produknya Jadi inget ya Kalo pake retinol itu gak perlu setiap hari Cukup 2-3 kali aja dalam seminggu Terus dipakenya itu malam hari aja Dan paginya jangan lupa pake sunscreen Rutinin aja pakenya dan percaya deh Retinol itu adalah salah satu skin placement Paling gampang dan juga murah Oke nih guys Mungkin segitu aja video aku kali ini Semoga video ini bisa ngebantu kalian Dan thank you for watching guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax